Selamat siang kawan-kawan dimanapun berada Sahabat Eling Isturami dimanapun Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Semoga kawan-kawan para pemirsa Juga sahabat semua dimanapun berada Dalam kondisi sehat walafiat Dijauhkan dari marah bahaya Juga didekatkan dengan rezeki kelancaran maupun kesuksesan Kawan-kawan semuanya di video vlog kali ini Kita akan membagikan seputar informasi Tata cara proses pengolahan umbi gadu Biar aman di mana nantinya dikonsumsi Kawan-kawan perlu kita ketahui bersama Bahwa umbi gadu Seperti ini Ada akar seragutnya kecil-kecil Ini kalau pengolahannya tidak benar Bisa menimbulkan efek keratuan Salah satu tandanya Yaitu di kepala pusing Mungkin bisa mual-mual Namun bila mana Dalam proses pengolahannya benar Insya Allah jika dikonsumsi Nantinya aman Ataupun juga Kandungan racunnya Tidak ada Karena Karakter umbi gadung ini Kawan-kawan Selain Menimbulkan efek keracunan Salah satu tandanya di kepala pusing Juga Rasa gatal Bila mana menyentuh tangan Ini Apa namanya Bisa menimbulkan di kulit iritasi Ataupun gatal-gatal Langsung saja Kawan-kawan Makanya Dalam pengolah gadung Sebaiknya Menggunakan Apa namanya Sarung tangan Biar Getah Dalam umbi gadung ini Tidak langsung Menyentuh kulit kita Kawan-kawan Langsung saja Kita akan Membagikan seputar Informasi Tata cara Pengolahan gadung Karena Kalau Terlalu panjang Kasian ibu-ibu Kalau terlalu lebar Kasian bapak-bapak Langsung saja Langkah pertama Yang mesti dilakukan adalah Pengupasan Kulit umbi gadung itu sendiri Dengan cara Dikupas kulitnya Seperti ini Dihilangkan Ini umbi gadungnya Langkah pertama Yaitu Dihilangkan kulitnya Seperti ini Terus Setelah dihilangkan kulitnya Nanti kan akan Tinggal Umbi Seperti ini Putih Setelah diiresirik Setelah dikupas kulitnya Langsung Seperti ini Menjadi Apa namanya Umbi yang Tidak ada kulitnya Kawan Nah Setelah dikupas Gini Diiris-iris Diiris-iris Tipis-tipis Kurang lebih Barangkali 2 mili Ketebalannya Agar Mudah Dalam proses Penghilangan Cat Beracunnya Kawan Coba Diiris-iris Diiris-iris Kawan-kawan Ini kebetulan Kali ini Bersama Mbah saya Ini nenek saya Kawan-kawan Alhamdulillah Walaupun Sudah Sepuh Ataupun tua Namun semangatnya Masih Membara Makanya kita Sebagai yang muda Seharusnya Lebih Semangat lagi Dalam Beraktifitas Juga Lebih kreatif Dan produktif Lagi Ini langsung Dengan Yang sudah Bertahun-tahun Mengolah Umbi gadung Kawan Ini Setelah Diiris-iris Menjadi Irisan Kayak gini Nah Tipis-tipis Paling ya Ketebalan Sekitar Satu mili Hingga Dua mili Kawan Setelah ini Langsung Kesini Langsung Dimasukkan Kedalam sini Kawan Langsung Dimasukkan Kedalam sini Direndam Dalam Air Yang bersih Kira-kira Tiga Hari Agar Kandungan Racunnya Biar Berkurang Nah Tahap Selanjutnya Setelah Dilakukan Perendaman Kira-kira Tiga Hari Boleh Kita Angkat Kemasukan Kedalam Apa namanya Ini Brudul Yang terbuat Dari Anyaman Bambu Nah Setelah Dimasukkan Sini Tahap Selanjutnya Adalah Dibilas Dengan Menggunakan Air Yang Bersih Kawan Yuk Kitu-kitu Terus Tahap Selanjutnya Yaitu Proses Pembilasan Kanan Juna Kanan Proses Pembilasan Menggunakan Air Yang Bersih Kawan Terus Ini Kawan-kawan Di Diremas-remas Diremas-remas Biar Kandungan Racunnya Benar-benar Hilang Diremas-remas Biar Sampai Kondisi Apa namanya Air Yang Yang Keluar Ini Biar Sampai Dernih Dengan Kondisi Air Yang keluar Sini Dernih Insyaallah Nantinya Bila mana Dikonsumsi Lebih Aman Tidak Menimbulkan Keracunan Karena efek Ini Selain Pusing Bila mana Pengolahannya Tidak Benar Juga Apa namanya Menimbulkan Efek Gatal Nah Yang Perlu Kawan-kawan Ketahui Karena Selain Menimbulkan Efek Gatal Juga Apa namanya Ini Pusing Bila mana Pengolahannya Ini Tidak Benar Maka Juga Akan Menimbulkan Apa Orang Jawa Bilangnya Munyeng Munyeng Itu Di Kepala Keluar 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 Gitu Kawan Makanya Dalam Pengolahannya Model Pengadukannya Kalau Nganan Nganan Terus Tidak Boleh Nganan Miri Jadi Nganan Seperti Putaran Darum Jam Misalkan Gini Kawan Nganan Gini Kalau Nganan Nganan Terus Tidak Boleh Berbalik Balik Karena Kalau Berbalik Balik Ini Nanti Kalau Dimakan Menimbulkan Efek Di kepala Itu Keluar Keluar Gitu Kawan Bisa Pusing Jadi Kayak Orang Apa Namanya Itu Kayak Di Keluar Keluar Di Kepala Itu Rasanya Pusing Berat Makanya Proses Pengolahannya Harus Mesti Benar Benar Hati Hati Dan Benar Kalau Nganan Nganan Terus Setelah Dibilas Nantinya Ini Direndam Lagi Kira-kira Seminggu Setelah Direndam Kira-kira Seminggu Baru Boleh Diangkat Dibilas Lagi Setelah Itu Baru Bisa Dikolah Ataupun Dimasak Bisa Umbi gadung Ini Juga Bisa Dikukus Juga Bisa Digoreng Bisa Dijakkan Keripik Juga Kawan Jadi Manfaatnya Banyak Insyaallah Ini Apa Namanya Karbohidratnya Juga Cukup Bagus Namun Efek Lainnya Tidak Ada Insyaallah Karena Karakter Tanaman Ini Tanaman Hutan Tanaman Yang Cukup Alami Tidak Menggunakan Pupuk Kimia Ataupun Pastis Tidak Jadi Tumbuh Liar Di Hutan Ataupun Di Sekitar Kebun Habis Itu Diambil Jadi Tumbuh Dengan Sendirinya Liar Jadi Insyaallah Alami Sekali Bila Mana Dikonsumsi Nantinya Enak Dan Juga Menimbulkan Serta Tidak Ada Efek Sampingnya Begitu Kira-kira Kawan Yang Bisa Kita Sampaikan Jadi Yang Sekali Lagi Hati-hati Dalam Proses Pengelan Gadung Kalau Apa Namanya Bilasnya Ini Remas-remasnya Nganan Harus nganan Terus Kalau Juga Di Incak-incak Ataupun Orang Jawa Di Ida-idak Ini Juga Harus Karakternya Nganan Terus Kalau Nganan Kalau Ngiri Yang Ngiri Terus Jadi Tidak Boleh Berbalik-balik Kawan Sekian Yang Bisa Kita Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kawan-kawan dimanapun berada Sekian dari saya Ada gerung lebihnya mohon maaf Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses buat kita semuanya Indonesia kreatif Indonesia produktif Dan insya Allah Indonesia jaya